Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membuat pupuk sekaligus cangkul tak kasat mata ya jadi kita akan membuat pupuk sekaligus membuat pupuk yang bisa menggemburkan tanah yaitu kita akan mengambil bakterinya dari hutan jati ini sahabat ya seperti yang teman-teman lihat disini banyak pohon-pohon besar dan juga banyak pohon-pohon jati sahabat ya kita akan ambil sampel tanahnya untuk menggemburkan tanah kita dan juga untuk menyumburkan tanah dan tanaman kita sahabat ya oke sahabat tani gak usah disekip ya admin gak mau lama-lama juga disini karena banyak nyamuk sahabat ya wow sahabat tani lihat nyamuknya guys mantap bener nih nyamuk wow mantap ini embernya juga sudah kita siapkan sahabat ya kita ambil sedikit saja karena yang kita gunakan nanti sedikit cuma satu sendok sahabat ya oke sahabat tani kita langsung saja ke proses pembuatannya selamat menikmati ya selamat menikmati ya jangan khawatir sahabat ya ini tidak berbahaya ini khusus untuk daun jati yang sudah admin teliti ini tidak berbahaya buat tanaman dan jamur yang seperti ini ini gak tahu jamur apa sahabat ya ini admin sudah sering amati ini bagus buat tanaman sahabat ya yang seperti biji-biji seperti ini ini admin gak mau menyebut jamur apa tapi ini bagus buat tanaman sahabat ya oke sahabat tani kita otw pulang sahabat ya banyak nyamuk disini mas sahabat oke sahabat tani selanjutnya kita aktifkan mikroba yang kita ambil dari hutan ya hutan jati kita akan aktifkan mikrobanya kita akan isolasi di media sahabat ya selama 7 hari semakin lama semakin bagus sebetulnya sahabat ya nah sahabat tani untuk alatnya kita siapkan alat-alat yang seperti pada video ini kita siapkan air kelapa kenapa kita siapkan air kelapa karena kita butuh karbohidrat nah ini juga bisa diganti dengan nasi atau kentang sahabat ya sebagai makanan mikroba yang akan kita aktifkan sahabat ya nah selanjutnya kita siapkan wadah wadah ini media ya sebaiknya sih pakai kayu sahabat ya pakai kotak kayu tapi pakai baskom seperti ini juga boleh kita juga siapkan kain dan juga kita siapkan tali karet untuk mengikatnya sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya kita juga siapkan gula merah kalau ada sahabat ya admin hanya menggunakan ampas kopi saja karena admin ngopinya manis jadi disini udah otomatis ada gulanya jadi kita akan memanfaatkan gula dari ampas kopi ini sahabat ya sebagai makanan mikrobanya sahabat ya nah selanjutnya kita juga siapkan garam sahabat ya garam ini sebagai penetral dari bakteri jahat yang mungkin ada pada kompos kita jadi kita akan gunakan garam sedikit saja sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita ke proses pembuatannya sahabat ya kita siapkan toples nah setelah kita siapkan toples kita masukkan air kelapa 1 liter aja sahabat ya air kelapanya nah setelah kita masukkan air kelapa kita masukkan garam sedikit sahabat ya sebagai penetral dari kemungkinan bakteri jahat yang ada pada humus ini sahabat ya jadi kita masukkan garam sedikit saja ya seujung sendok saja oke setelah kita masukkan air kelapa dan garam sedikit kita masukkan gula sahabat ya sebaiknya sih pakai gula merah tapi admin tidak punya gula merah admin hanya memanfaatkan ini saja ampas kopi sahabat ya oke sahabat tani admin akan masukkan dulu ampas kopinya ke dalam topes yang ada air kelapa dan garam sedikit sahabat ya nah sahabat tani setelah itu kita aduk sahabat ya sampai homogen ini antara air kelapa garam sedikit dan juga ampas kopi dan ampas kopi ini bisa diganti dengan gula merah gula pasir ataupun dengan molase sahabat ya kita aduk sampai rata sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya tanah yang kita ambil dari hutan tadi atau hutan jati tadi kita siram dengan cairan ini sahabat ya oke sahabat tani kita tinggal siramkan pada tanah ini sahabat ya kita siramkan sedikit dulu sahabat ya nah selanjutnya kita aduk sahabat ya tanah humus yang dapat kita ambil dari hutan tadi sahabat ya kita aduk hingga rata sahabat ya nah kemudian kita siram kembali sahabat ya dengan cairan ini ini penyiraman yang kedua sahabat ya ya setelah kita siram kita aduk kembali sahabat ya supaya tercampur ini benar-benar tercampur antara air dengan tanah humus yang kita ambil dari hutan jati sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya kita tinggal pindahkan dari ember ini ke baskom ini sahabat ya oke admin akan pindahkan dulu ini tanah humus yang dapat dari hutan tadi kita pindahkan ke baskom ini sahabat ya nah sahabat tani setelah masuk ke baskom ini kita siramkan lagi sisa air tadi ke permukaannya sahabat ya oke sahabat tani setelah disiram kita tinggal tutup sahabat ya ini kita tutup menggunakan kain seperti ini saja dan ini fermentasinya tidak lama sahabat ya tapi sesuai selera sih karena kalau 3 hari atau 4 hari ini akan jadi mikroba penggembur tanah saja itu yang pertama ya nah kalau misalkan 30 hari ini nantinya akan menjadi pupuk kompos nah kalau 3 bulan insyaallah ini jadi asam humat jadi terserah teman-teman mau dijadikan apa media ini intinya ini adalah pupuk sahabat ya penggembur tanah ini adalah cangkul tak kasat mata menurut Maman Adja Channel karena tanah Maman Adja Channel jadi gembur seriatnya salah satunya penggemburnya yaitu tanah hutan yang admin ambil beberapa bulan yang lalu kemudian admin isolasi pada media tanam admin sahabat ya oke sahabat tani untuk dosisnya admin akan contohkan pada asam humat buatan ini tapi belum jadi asam humat sahabat ya karena baru 1 bulan nah kita ambil dari sini 1 sendok sahabat ya 1 sendok aja kita encerkan dengan air 10 liter ya 1 sendok per air 10 liter dan ini juga bisa dimix dengan POC lain sahabat ya POC apa saja boleh bahkan dengan pupuk kimia misalkan teman-teman pengguna pupuk NPK-16 ini dimix dengan NPK-16 juga boleh bahkan lebih bagus NPK-16 nya jadi lebih cepat diserap tanaman sahabat ya kemudian kita siramkan ke tanaman kita sahabat ya 1 gelas per tanaman sahabat ya nah sahabat tani ini bisa teman-teman saksikan seperti ini tanaman admin ya ini dulunya kecil kerdil ya ini bibit tua tapi alhamdulillah ya sekarang sudah bertunas tunasnya juga bagus ya jadi kalau tanah kita gembur otomatis tanah kita akan subur otomatis juga tanaman akan terus bertunas dan subur ijoroyoroyo sahabat ya oke sahabat tani semoga tutorial ini membantu teman-teman dalam menggemburkan tanah ini adalah canggul tak kasat mata menurut Maman ADJ channel penggembur tanah dan juga penyumbur tanah oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih